Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi menyambut tim evaluasi lapangan usul pembukaan program studi kedokteran, program sarjana dan pendidikan dokter, program profesi, rektor UIN STS Jambi Prof. Suwai di mengatakan. Salah satu yang akan menjadi keunggulan produk kedokteran UIN Jambi ini berkaitan dengan penanganan stunting atau kekerdilan pada anak. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan juga jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui seluruh berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Selasa 3 Oktober 2023, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi menyambut tim evaluasi lapangan usul pembukaan program studi kedokteran, program sarjana dan pendidikan dokter, program profesi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Visitasi Persiapan Pendidikan Program Studi Kedokteran, Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi. Koordinator Pengembangan Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbud Deni Kurniawan mengatakan, evaluasi yang diberikan ini berkenan dengan beberapa unsur penunjang yakni sumber daya manusia dan sarana-prasarana. Selain sarana dan prasarana di perguruan tinggi, tim Kemendikbud juga memastikan sarana dan prasarana di rumah sakit pendidikan serta wahana pendidikan lain seperti puskesmas. Yang menegaskan bahwa visitasi Kemendikbud ini memastikan bahwa UIN STS Jambi setelah menjalankan produk doktoran serta mengkonfirmasi dan memverifikasi setiap data dari dokumen yang telah diunggah oleh UIN Jambi dalam persyaratan pengajuan Prodi. Setelah visitasi, Kemendikbud melakukan pleno serta akan keluar evaluasi dari tim visitasi yang diberikan kepada UIN Jambi. Kemendikbud memberikan waktu selama dua minggu kepada UIN STS Jambi untuk memperbaiki kekurangan sesuai hasil evaluasi yang diberikan. UIN STS Jambi untuk memperbaiki kekurangan sesuai hasil evaluasi yang diberikan. Pertama ini kita akan mengatur di dalam khusus yang diberikan. Nah kita kontipasi, kita berjalan di dalam khusus yang berada. Ini orang dapat dulu. Tapi kalau sudah sesuai, kita ingin bisa mengembangkan semuanya. Ini hanya visitasi. Jadi visitasi itu hanya satu. Namun, visitasi hanya satu kali. Jadi, dari visitasi, jadi kita akan melakukan pleno serta. dan nanti akan melewat perintah acara 100.000 orang. Nah, apakah nanti dalam fungsi kasih? Semuanya sudah sesuai atau tidak? Mungkin akan kita sampaikan dengan TENO. Nah, kami minggu di Indonesia. Sebenarnya, semua TENO, nanti pasusnya ada pemeriksaan. Nah, kami benar-benar pahlawan lagi. Nah, mudah dilihat Pak Rektor mungkin bisa melakukan karena apa namanya perbaikan tersebut tidak akan lucu, berlaku, atau kurang. Ya, cepat atau tidak ada proses ujim operasional tergantung Pak Rektor dan tim. Semua-semua, iya. Semua-semua, iya. Semua-semua, iya. Ya, tidak. Fisitasi itu dari kemungkinan. Jadi, seharusnya kemungkinan tidak boleh melakukan pemeriksaan. Karena kemungkinan adalah pemeriksaan. Namun, kami akan ajak pemeriksaan. Oh, sekaligus membutuhkan pemeriksaan. Jadi, ini sebetulnya yang dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya, kami akan membuat tim. Yang tim itu terdiri dari beberapa unsur. Unsur RIT. Dari HDI, dari HDI, dari Lampetekis. Jadi, semua tim ini dibentuk oleh kakak. Kami mengajak pemeriksaan. Karena pemeriksaan. Pakai pemeriksaan. Pakai pemeriksaan. Yang membuat. Apa namanya? Membuat. Membuat. Sementara itu, Rektor UIN SS Jambi Profesor Suaidi mengatakan salah satu yang akan menjadi keunggulan produk kedokteran UIN Jambi ini berkaitan dengan penanganan stunting atau kekerdilan pada anak. Suaidi menegaskan pemilihan penanganan stunting ini berdasarkan pertimbangan bahwa masih terdapat beberapa daerah di Provinsi Jambi yang memiliki angka prevalensi stunting yang masih cukup tinggi. Keunikan lain pada produk kedokteran UIN Jambi adalah implementasi paradigma transintegrasi ilmu. Produk kedokteran ini dihadapkan mampu menghasilkan profil alumis sebagai ulama yang tegak kokoh dengan ilmu agamanya. Memiliki pandangan jelas dan terang kedepan dengan sains dan teknologi informasi dan sebaliknya. Tim Liputan Jek TV melaporkan